Kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling dan rampok, bandit makalar pemeras pencoling dan penipu, negeri penyogok dan koruptor, negeri yang banyak omong, penuh fitnah kotor, begitu banyak pembohong, tanpa malu mengaku-ngaku berdemokrasi, padahal di benak mereka mutlat dominasi uang dan materi, tukang dusta, jago intrik, dan ingkar janji. Kini mobil tanah deposito, dinasti relasi dan kepangkatan, politik ideologi dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini negeri kita penuh dengan wong etian, gendeng dan sinti, negeri padat, jelemak, gelo-garelo, orang gilo, manusia gila, kronis patologis, secara klinis, nyaris sempurna, infausta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa ke depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? Atau sandiwara tipu-tipuan ini terus-terus diulang dimainkan? Difunis juga, tapi diringan-ringankan? Bahkan berpuluh-puluh dibebaskan, lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan, lari ke luar negeri dibiarkan, dan semuanya itu tergantung pada kecil besarnya uang sokokan. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutanlah nilai-nilai luhur luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggar rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping. Akhlak bangsa, remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta, itulah kini Indonesia. Sogok menjogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan. Muak dan bosan. Kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Terima kasih telah menonton!